PSSI belum puas, masih minta 2 pemain lagi ke Persebaya untuk Timnas Indonesia di Piala FF 2020 Namun sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya Supaya kamu selalu mendapatkan update informasi seputar olahraga Timnas Indonesia Kalau sudah, mari kita lanjut Pelatih Persebaya Surabaya, Haji Santoso, siap melepas 2 pemainnya ke Timnas Indonesia untuk tampil di Piala FF 2020 Haji Santoso sebelumnya mengatakan bahwa PSSI sudah mengirimkan surat kepada Persebaya Surabaya Untuk meminta tambahan 2 pemain lagi demi bisa membela Timnas Indonesia Persebaya Surabaya sejatinya sudah mengirimkan 2 pemainnya ke Timnas Indonesia Yakni Riki Kembuaya dan Rahmat Mirianto Kini, Federasi Sepak Pula Indonesia itu juga kembali berhasrat untuk meminjam 2 lagi tambahan dari tim berjulukan Bajul Ijo tersebut Haji Santoso mengatakan bahwa ia dan manajemen Persebaya Surabaya sudah membahas pelepasan 2 pemain tambahan ke Timnas Indonesia Ex-pelatih RMFC itu mengatakan bahwa Persebaya Surabaya selalu mendukung Timnas Indonesia Surat dari PSSI sudah masuk ke kami dan kami juga sudah melakukan diskusi Kata Haji Santoso Kami tidak masalah ada tambahan 2 pemain lagi karena kami mendukung Timnas Indonesia Ucap Haji Santoso Haji Santoso juga tidak menyebutkan siapa 2 pemain tambahan yang diminta PSSI Namun kabarnya itu adalah back Rizky Rido dan keeper Hernando Ari Posisi keeper di Timnas Indonesia jelang Piala FF 2020 juga tengah kurang Sebab sejauh ini baru Syahrul Trisna dan Muhammad Riyandi Persebaya Surabaya melepas 2 pemainnya itu karena sudah ada keputusan bahwa pekan ke-18 dan 19 Liga 1 2021 akan ditunda Seri ke-3 Liga 1 2021 akan berakhir pada 14 Desember setelah sebelumnya dijadwalkan sampai 24 Desember Meski begitu belum diketahui kapan kedua pemain tambahan Persebaya Surabaya akan bergabung ke Timnas Indonesia Terima kasih telah menonton